Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys hari ini saya mau review masak telur orak-arik namanya oke bagi kalian jangan pernah bosan untuk menonton video saya ya jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat untuk kalian mudah-mudahan kita semua sehat walafiat tidak kurang satu apapun dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dan selalu bersyukur baiklah akan kita mulai hari ini masak telurnya karena aku sendiri ya jadi aku masak telurnya tiga ini telurnya gak gede guys cuman kecil jadi pertama aku siapin cabai rawit ini namanya cabai rawit kalau di tempat kami terus cabai merah yang seger ya terus aku siapin ini garam tapi kali ini aku gak pake penyedap rasa tapi kalau kalian mau pake penyedap rasa boleh juga cuman kali ini aku masaknya gak pake penyedap rasa guys baiklah kita akan tumbukin cabainya pake cuwe oke cekidot mari kita mulai cabainya ini semuanya udah kita bersihin ya udah kita cuci oke ini guys cabainya kita masukin ke dalam cuwe kebetulan cuenya agak besar jadi udah dikasih garam tadi ya cuenya dan kita ulek sampai dia bener-bener halus guys ayo mari kita coba ya kita ulek 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 karena kita kali ini bumbunya sederhana kenapa sederhana karena saya gak ada bahan gak ada bumbu jadi pakai yang seadanya aja yang ada disini yang ada di tempatku aja ya kan kita kali ini masaknya memang masih memakai panci multifungsi ya karena kan belum ada ini belum ada kompor jadi pakenya mesin panci listrik multifungsi jadi dengan panci itu terbantu lah guys kita alhamdulillah apalagi kalau kita anak kos sendiri ibu-ibu yang kehabisan gas bisa juga ya kan kita ulek dulu ya aku lupa tadi lupa review apa namanya bawangnya bentar ya aku ambil ya oke guys kali ini aku pakai bawangnya cuma satu aja ya dan aku mau kupas dulu terus aku ada pakai ini ya bawang putih bawang putihnya udah udah aku ini ulek tadi ya kan tinggal diambil aja nanti sedikit gak semuanya sih sedikit aja paling satu siung atau setengah siung gitu lah aku sukanya yang pedes ya makanya aku ini cabainya agak agak banyak cabai rawitnya oke kita ulek terus ya sampai bener-bener dia halus oke guys dan ini bawangnya sudah aku bersihin sekarang kita ulek oke bagi kalian yang mau bawangnya banyak juga gak apa-apa tambahin lagi cuman aku maunya cuman satu siung aja guys bawangnya jadi aku gak terlalu ini ya gak terlalu banyak bawang nah sekarang bumbunya ini sudah halus oke terus kita siapin pancinya pancinya multifungsinya seperti biasa ini sudah dibersihin ya pancinya kita colokin jangan lupa dia ada tiga lubang seperti biasa kita colokin dulu ya guys ya saudara-saudaraku pemirsa colokin iya oke itu sekarang pancinya sudah panas ya guys jangan lupa kita kasih minyak makan kasihnya secukupnya aja bismillahirrahmanirrahim tuh kan dia sudah panas oke sudah panas pertama kita masukin dulu bawang putihnya iya bismillahirrahim kita masukin dulu ya saudara-saudaraku bawang putihnya kita tunggu sampai dia warna kuning atau baunya wangi itu sudah warna kuning terus kita masukin cabainya bismillahirrahim jemplu terus cabai yang tadi kita kasih air kan sayang nih kita besihin pakai air nanti baru kita masukin ke dalam panci itu guys kita bersihin ya kita cemburin ke panci itu cempi cempi ini aromanya wangi kali guys ya kalau udah agak kan namanya teksturnya agak mengering sedikit baru kita masukin sedikit setah alhamdulillahirrahmanirrahim kesini dua ketiga ya masak ngarin iya mantep kita aduk aduk ini namanya telur orang arif guys kita aduk terus ya kita aduk terus ya sampai dia benar-benar udah mateng paling dua menit lagi lah udah siap hmm jangan lupa dirasa ya dicoba ya guys kalian kalian boleh pakai kaldu kalau aku sing enggak hari ini aku pakai garam aja baiklah saudara-saudaraku guys ini udah mateng alhamdulillah kita matiin pancinya ya matiin oke kita coba bismillahirrahmanirrahim hmm mantap kalian patut coba ini mantap guys inilah makanan saya kan guys uh ditemenin teh panas jangan segini guys baru makan siang guys kenapa kena saking banyaknya aktivitas gue aktivitas air jadi makannya udah setengah dua ini makan sore ini guys mari kita coba jangan lupa cuci tangan ya coba kita coba patut kalian coba nih bismillahirrahmanirrahim hmm hmm utap hmm sejak nikmat telurnya terasa cabainya terasa mantul wajib kalian coba apalagi yang penggemar telur oke saya akhiri dengan wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like comment and subscribe hmm yang bermanfaat jika tak menyakitkan hati ya guys maklumlah saya ni makan telur je oke assalamualaikum sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh limau